Di video kali ini kita akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kamu lirik di pertengahan 2024. Langsung aja kita mulai. Yo guys, RageJet bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 4 jutaan terbaik untuk pertengahan 2024. Kita udah menyediakan 5 laptop yang teman-teman bisa pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau teman-teman ada budget di 4 jutaan lebih dikit, itu ada. Ada yang 4 jutaan mentok, 5 jutaan juga kita sediakan. Dan kalau teman-teman mau cari laptop yang speknya oke, brand lokal, atau mau laptop yang kayak Asus gitu, tapi ya pakai Celeron, ya itu kita juga udah cater semuanya. Jadi jangan lupa tonton sampai habis. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Boom! Laptop 4 jutaan terbaik pertengahan 2024 yang pertama adalah Axio MyBook Hype 3. Kalau lu lagi males nonton review laptop 4 jutaan dan pengennya langsung beli aja dah intinya, ini adalah pilihan yang paling gampang. RageJet nggak di-endorse kok, karena emang spek yang ditawarkan ya se-worth it itu, terutama untuk kelas 4 jutaan. Jadi nggak ada kata ruginya. CPU-nya udah pake Intel Core i3-10-05G1, dengan Intel USD grafis, RAM-nya udah 8GB DDR4, 3200MHz, dan udah pake SSD juga, 256GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang udah oke banget buat kamu para pelajar, atau bahkan bisa juga buat para mahasiswa. Kerjaan basic kayak bikin PPT di Canva, SKS laporan di Dock, atau browsing di Chrome udah bisa dijalankan tanpa hambatan. Mau main game? Bisa! Valorant dan Dota 2 juga udah lancar di laptop ini. Asal resolusinya HD ya, nggak usah ngide aneh-aneh lah intinya ya, resolusi HD aja oke? Oke. Tapi kalau kamu mau ngide konten kayak misalkan bikin streaming game Valorant gitu, itu juga udah bisa banget kok. Kemayang kan buat cari cuan, misal jadi editor video, atau streamer gaming. Nah buat yang kepikiran jadi streamer, idealnya kamu harus punya yang namanya microphone condenser, biar suaranya makin joss. Tapi bang, condenser sejutaan semua, nggak ada duit nih. Ya, itu nasib namanya. Oke. Oke, bercanda ya. Soal itu nggak akan jadi masalah ya, karena sekarang sudah ada microphone condenser dengan harga terjangkau dan kualitasnya memukau. Mauno PD100X. Dengan harga Rp 800 ribuan, kamu udah bisa dapetin microphone condenser serba guna. Bisa dipakai recording audio buat podcast, atau bikin voiceover buat YouTubemu. Selain itu, mic ini juga udah bisa dipakai buat Google Meet atau Zoom, biar suaramu makin terdengar joss. Bisa dipakai buat nelfon pacar juga. Siapa tau suaranya jadi lebih laku gitu, kan? Oke. Mauno PD100X ini tentunya juga bisa dipakai streaming ya. Ya, tentu aja. Dan cara makainya juga gampang. Tinggal colokin aja ke laptop atau komputermu via USB-C atau XLR. Kabel USB-C-nya juga udah include di dalam paket penjualan. Terus nggak usah khawatir kalau laptopmu nggak ada USB-E-nya, karena ujung kabel satunya itu hybrid. Bisa jadi Type-C, bisa juga jadi USB-E. Pengguna Mac tersenyum melihat ini. Mantap. Oke. Terus ada fitur-fitur yang bakal berguna banget, seperti tombol mute, knob button buat ngatur gain max dan nge-monitor volumenya, dan fitur khusus buat gamers, yaitu lampu RGB. RGB-nya ini bisa kita atur lewat tombol yang ini ya. Dan ada beberapa mode juga. Kayak ini mode otomatis yang warnanya akan berganti secara statis gini. Terus ada juga mode yang warnanya diem, ya satu warna doang. Kalau nggak mau pakai bisa dimatiin juga kok. Nggak ada masalah. Ya, karena gue tahu sih, beberapa dari kalian, ya termasuk gue, ngerasa kalau RGB itu alay. Mauno PD100X juga punya port audio jack, jadi bisa dipakai buat connect ke headphonemu juga. Nah, biar lebih mantap lagi nih, Mauno udah nyediain aplikasi yang namanya Mauno Link, yang bisa kita pakai buat ngatur settingan suaranya. Oke, daripada Babibu terus, kita langsung aja minta editor kita buat langsung ngetes suaranya. Let's go. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengetesan suara mikrofon Mauno PD100X di dalam ruangan. Tentunya, kami tidak melakukan pengetesan di dalam ruangan aja, dan kami juga melakukan pengetesan di luar ruangan. Dan untuk sekarang, ini adalah pengetesan di dalam ruangan. Dan seperti ini hasilnya, jika dibandingkan dengan kamera di dalam ruangan, dan ini adalah hasil suara dari kameranya, dan ini adalah hasil dari mikrofonnya. Nah, seperti itu. Pada kondisi di luar ruangan, kami juga melakukan pengetesan yang sama, baik itu pengujian suara dengan mikrofon, dan bagaimana suara dari kameranya langsung. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini adalah suara dari mikrofon dari Mauno dengan seri PD100X. Nah, yang kalian dengar adalah suara dari mikrofon, dan sekarang kita beralih ke suara dari kamera. Nah, ini adalah suara dari kamera yang kalian dengar dengan jarak. Saya dengan kamera kira-kira jaraknya sekitar 5 metra. Gimana suaranya? Oke, kita kembali lagi ke suara dari mikrofon Mauno PD100X ini. So far, Mauno PD100X ini sudah bisa banget buat menunjang kebutuhan streaming. Jadi, oke banget buat dijadikan salah satu pilihan. Terutama buat kamu yang kiri-kiri, kayak aku. Kalau tertarik, silakan ke point lebih lanjut produknya ya, di link official store yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke rekomendasi video. Beralih ke sektor layar Axio MyBook Hype 3, tapi dengan layar 14 inch IPS Full HD, dengan kecerahan di 220 nits. 4 jutaan dapat IPS? Wah, ini mah menang banyak cuy. Ya, lu lihat aja laptop yang 5 juta atau bahkan 6 juta pun, sekarang masih ada aja gitu yang pakai layar TN. Ini 4 juta udah IPS Full HD lagi. Terus, baterai 45W-nya juga awet, bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Dikombinasiin dengan bobot 1,4 kg dan tebal 1,9 cm, MyBook Hype 3 ini jadi enak buat dibawa keliling dunia. Work-nya juga udah lengkap dan mahasiswa banget. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite 14 AL1431P. Buat yang ngerasa belum cocok dengan brand Axio, laptop ini bisa jadi pilihan yang oke juga. Well, meskipun speknya nggak sewah si Hype 3, tapi masih oke lah buat menunjang kebutuhan sekolah dan kuliah. Prosesornya pakai Intel Celeron N100 dengan 4 core 4 thread up to 3,4 GHz, trafis Intel UHD, SSD udah 512GB, dan RAM 8GB DDR5, 4800MHz. Ada satu slot tambahan juga ya, jadi kamu bisa upgrade RAM-nya menjadi 16GB dual channel biar speknya dan performanya bisa lebih set-set. Bang, tapi kan ini Celeron? Iya-iya, tau. Cuman kan ya 4 jutaan cuy, dapet Celeron itu udah bagus lah. Meski begitu, performanya masih bisa kok buat kegiatan sekolah. Sesuailah sama tujuan diciptakannya laptop ini. Acer Aspire Lite 14 dipekali layar 14 inch berpanel TN dengan resolusi WUXGA. Buat yang belum paham, WUXGA ini adalah resolusi yang bisa dibilang sedikit lebih bagus dibanding resolusi Full HD. Baterainya udah 45,6mAh, bisa bertahan hingga 6-7 jam pemakaian. Pas banget lah buat dipakai dari pagi sampai pulang sekolah. Bobotnya juga masih make sense dengan berat di 1,56kg, dan ketebalan di 1,99cm. Terus portnya udah lengkap, nggak perlu beli donggel ini tuh. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus Vivobook 14 A416MAO. Alternatif selanjutnya datang dari laptop entry levelnya Asus, Vivobook 14. Meski alternatif, Vivobook 14 ini bisa jadi pilihan utama kok. Terutama buat kamu yang emang udah percaya sama brand Asus dan pengen dapet laptop yang terlihat elegan. Secara desainnya ini udah khas Asus banget. Udah bisa ya lumayan keren lah di mata orang-orang. Bobotnya juga cukup ringan di 1,6kg dengan tebal 1,99cm. Cuman baterainya ya 37Wh sih, which ini udah lumayan kecil. Tapi yukalah, bisa bertahan hingga 5-6 jam lah buat puntoknya. Untungnya, dari segi layarnya ini ya, Vivobook 14 masih oke punya. 14 inch TN beresolusi Full HD. Ya, sesuai namanya, Vivobook 14. Ya, 14. Bang, kalau speknya gimana bang? Oh ya, sampe lupa bahas ya. Lata Asus ini pake CPU Intel Celeron N4020 dengan GPU Intel USD grafis. Terus, udah pake SSD juga berkapasitas 256GB M.2 NVMe dan RAM-nya udah gede. 8GB DDR4, 3200MHz. Ya, lagi-lagi seleran ya. Emang 4 jutaan nggak boleh ngerep banyak sih. Kalau mau spek yang kenceng, bisa pilih aja Axio tadi. Atau abis ini, di nomor terakhir kita ada kejutan. Tapi buat sekolah masih oke lah ya. Portnya juga udah lengkap. Ada HDMI dan USB Type-C-nya. Laptop 4 jutaan terbaik pertengahan 2024 yang keempat adalah HP 14S Deki 3109TU. Laptop Intel Celeron selanjutnya. Well, 4 jutaan emang dapetnya Celeron semua. Tapi bukan berarti laptopnya nggak bagus ya. Karena lagi-lagi, kalau untuk kebutuhan siswa atau mahasiswa semester awal, laptop ini secara performa udah oke punya. CPU-nya pake Celeron yang lebih kenceng dibanding Asus tadi ya. Udah N4500 dengan clockspeed up to 2,8 GHz. Udah ada grafis Intel USD-nya juga dan udah pake SSD ya. Bukan hard disk. Ini SSD-nya udah 256GB NVMe dan RAM-nya juga gede ya. Di 8GB DDR4 2400MHz. CPU-nya boleh Celeron. Tapi spek pendukungnya bukan kaleng-kaleng, bos. Alhasil, HP 14S ini jadi oke punya ya buat kegiatan kuliah ataupun kegiatan ya jadi siswa gitu. Ada kabar baik buat para gamers. Karena dengan pake laptop ini, lu jadi bisa fokus belajar tanpa harus nahan godaan buat main game. Ya, karena laptopnya emang nggak bisa dipake gaming aja. Tapi buat Draco Lovers, ya layar 14-inch TNST-nya masih bisa ngegodain sih. Meski burik-burik dikit, tapi nggak apa-apa lah. Canda-canda, ini udah bagus kok. Mau dipake marathon film juga bisa ya. Karena baterai 41Wh-nya bisa dipake hingga 8 jam non-stop. Port-nya juga aman ya. Bahkan udah ada SD card reader-nya. laptop 4 jutaan terbaik 2024 yang terakhir adalah Axio MyBook Z6. Nah, ini dia hadiah buat lo yang udah berhasil nonton video ini sampai akhir. Karena kita spill laptop paling worth it-nya justru di akhir. Kalau tadi gue suka misu-misu soal Intel Celeron lah, layar yang masih HD lah. Di MyBook Z6 ini, bikin gue jadi nggak bisa misu-misu lagi. Ya, bayangin aja cuy. 4 jutaan nih ya. Tapi kita udah dapet CPU, intinya bukan Celeron, CPU Intel Core i3 Gen 12. Tepatnya 12-15U. RAM-nya juga udah 8GB DDR4, 3200MHz, udah dual channel. Dan yang paling wow, SSD-nya udah 256GB NVMe. Nggak sih, ini biasa aja. Dengan begini, kebutuhan kuliah maupun sekolahmu bukan jadi masalah. Main game pun nggak harus ditahan-tahan karena ya bisa banget buat dipakai mainin kayak Valorant, Genshin, atau PES 2023. Main game juga jadi makin asik ya berkat layar 14-inch IPS Full HD-nya. Udah tajam jernih lagi. Karena ya emang, ini bukan resolusi HD. Selain semua hal tadi, MyBook Z6 juga masih bisa ngasih kejutan di baterai. Kapasitasnya gede di 55,2Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Pas banget nih, karena bobotnya 1,6kg dengan tebal di 1,89cm. Kombinasi buat lo yang doyan pergi sana-sini. Core-nya juga udah lengkap ya. Yang pasti, udah ada HDMI. Jadi nggak usah beli donggel atau konverter apalah itu ya. Nggak usah ribet lah kayak ini. Apa sih MyBook? Yo guys, itu dia 5 laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih di bulan Juli sampai September 2024 ini. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi. Di sana juga udah kita kasih ya link official store jadi buat kamu yang pengen beli online dan terpercaya harusnya store-nya udah bagus ya. Karena kita udah coba seleksi. Jadi kalau kepo, silahkan langsung aja klik di deskripsinya. Linknya maksudnya ya. Buat yang ada kritik, saran, atau pertanyaan juga boleh di komentar. Kita berdiskusi secara sehat. Oke, itu dia ya. Silahkan like kalau suka. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di konten selanjutnya. Kalau nggak suka juga dislike nggak apa-apa ya. Siapa-siapa bisa jadi. di video tim. selamat menikmati